Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh hari ini, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Renungan ini ditulis oleh HS Radebe dari Afrika Selatan yang berjudul Raksasa-Raksasa Yang Berkuasa. Bacaan kita terambil dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 29 berbunyi demikian. Musa menyuruh mereka mengintai tanah kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang dihuninya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami? Terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri ini. Waktu itu sedang musim tuayan anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu, mulai dari Padang Burun Sin sampai ke Rehob, lalu ke Lebo Hamad. Mereka berjalan melalui tanah negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiban, Sesai, dan Talmai, keturunan enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur, lalu dua orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah arak. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah empat puluh hari mereka pulang dari pengintayan negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di Padang Burun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat, serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja, bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Sahabat RPK ketika kembali ke Tanah Kanaan dan memberi laporan, mata-mata yang dikirim Musa membawa kabar baik dan kabar buruk. Mereka melaporkan bahwa tanah itu benar-benar berlimpah dengan susu dan madu. Mereka membawa pulang buah-buahan. Namun mereka juga melaporkan bahwa orang-orang yang tinggal di sana sangat kuat. Kota-kota dibentengi dan sangat besar. Dan mereka melihat keturunan enak di sana. Keturunan enak adalah para raksasa. Dalam ulangan 9 ayat 2, mereka digambarkan orang-orangnya besar dan tinggi. Orang enak yang kau kenal dan kau dengar orang berkata. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? TB2 Kini kita menghadapi raksasa-raksasa kita sendiri. Meskipun mereka berbeda dengan yang digambarkan di Kanaan, mereka menimbulkan rasa takut dalam hidup kita. Ketakutan ini dapat menghambat kita dan menghentikan upaya kita mencapai tujuan. Namun ketika raksasa-raksasa muncul dalam hidup kita, menghalangi jalan yang menuju tujuan. Kita tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita di setiap langkah kita dan akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Sahabat RPK Ayat yang meneguhkan kita untuk hari ini terambil dari bilangan 13 ayat 28 yang terambil dari Alkitab Terjemahan Baru TB2. Berbunyi demikian. Bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Pokok pikiran, Doa syafaat untuk seseorang dengan rintangan yang sepertinya tidak dapat diatasi. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapak pengasih, terima kasih karena engkau menepati janjimu untuk menyertai kami hari ini dan setiap hari. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011. Telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922. Telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!